Jalan Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye di Provinsi Kepulauan Riau dengan belusukan ke Pasar Tos 3000, Kota Batam, Jumat 19 Januari. Capres dari Koalisi Perubahan itu berkomitmen untuk menstabilkan harga pangan jika terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kunjungannya, Anies berdialog dengan beberapa pedagang ikan dan sembako. Ia berjanji akan memprioritaskan perbaikan tata niaga dalam jual-beli kebutuhan bahan pokok untuk menghadirkan harga yang terjangkau bagi masyarakat dengan tetap memerhatikan keuntungan bagi pedagang. Menurutnya dengan memperbaiki tata niaga dapat menghadirkan tata niaga yang bebas dari praktik mafia juga selaras dengan harapan pedagang yang dijumpainya. Kita semua menginginkan agar kebutuhan pokok, kebutuhan pangan harganya terjangkau, lebih murah bagi warga yang membeli, tapi juga bagi petani, ngelayan, kemudian juga peternak, mereka bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik. Khususnya kami yang menjual ikan di Batam bisa menjual ikan yang berpatutan, maksudnya berpatutan ini cocok antara modal dan penjualan. Jadi kami berharap Pak Anies bisa mengatuh bagaimana harganya sepantasnya ikan-ikan tersebut dan ikan bisa lancar. Anies menambahkan ketidakstabilan harga bahan pokok masih menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat kepadanya. Namun ia menyatakan sudah memiliki strategi hingga pengalaman untuk mengendalikan harga bahan pokok. Dari Batam Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!